Terima kasih pemirsa dan kembali dalam IDX Second Session Closing. Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2021 tentang penghapusan PPN untuk sektor properti meningkatkan pejualan pada kuartal pertama tahun ini. Meski demikian, kebijakan ini tidak dapat dinikmati oleh para pengembang menengah dan kecil yang tidak memiliki ready stock. Terima kasih. Hingga Februari 2021 berhasil merauh penjualan hingga 1,1 triliun rupiah. Performans CTRA bahkan meningkat hingga 38 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara PT Lipo Karawajit TBK atau LPKR berhasil mencatatkan penjualan hingga 1,31 triliun rupiah. Pertumbuhan 86 persen secara year on year dibandingkan kuartal pertama tahun lalu yang mencapai 703 miliar rupiah. Penjualan pada kuartal pertama ini didorong oleh kluster perumahan tapak segmen kelas menengah yang mewakili 63 persen dari total penjualan. Meski meningkatkan penjualan, pengamat propertis sekaligus CEO Indonesia Property Watch, Ali Teranganda menilai kebijakan ini tidak dapat dinikmati oleh para pengembang yang tidak memiliki ready stock. Apalagi dengan waktu 6 bulan sulit bagi para pengembang untuk dapat membangun rumah baru sesuai penjualan baru. Ali berharap selain menghabiskan stok hunian, kebijakan insentif PPN tersebut juga perlu diperlebar jangkauannya untuk pengembangan menengah dan kecil yang tidak memiliki ready stock namun pasarnya besar. Agar dapat menjangkau pengembang menengah dan kecil yang tidak memiliki ready stock, Ali meminta pemerintah menerapkan batas minimum progres hunian sampai batas waktu terakhir. Terima kasih telah menonton!